Saya pernah ngomong di channel saya bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu ada dua kalimat yang bisa dipilih gitu ya. Yang satu itu adalah The Art of War atau The Art of Survival. Itu Time Will Detail. Oke. Jadi apa yang dilakukan Prabowo sekarang ini adalah, ini kalimat saya ya. Oke. Bukan kalimat. Bukan kalimat Prabowo ya. Kerindra, bukan kalimat Prabowo. Ini kalimat saya ya. Itu adalah The Art of War atau The Art of Survival. Antara dua itu. Oke. Dan waktu yang akan membuktikan. And Time Will Tell. Time Will Detail, itu. Nanti kita lihat nanti di Pasca 2024. Kenapa saya dulu waktu di dewasa 19, waktu musik ya. Saya punya passion di musik. Saya punya confidence untuk terjun ke dunia musik. Oke. Karena waktu itu ada yang namanya Ari Lasso, ada yang namanya Andra, gitar saya, Erwin ya. Erwin yang baru meninggal. Yang baru meninggal pemain bass. Jadi ada passion juga ada confidence. Tidak hanya diri saya tapi juga teman-teman saya. Grup saya, kelompok saya. Nah sekarang pun juga gitu Bang. Oke. Ada passion, ada confidence, dan karena ada grup. Ada grup. Sekarang saya punya grup. Fadlizon, Fadlizon, Fahri Hamzah, Rocky Gerung. Itu apa, saya anggap grup saya lah. Sekarang ada baru lagi, Refli Harun. Ya kan? Nah yang disebutkan itu sudah tamu Refli Harun semua itu. Fadlizon, Fahri Hamzah. Jadi kalau nggak ada grup, ya kita nggak confident Bang. Artinya kita ternyata... Jangan-jangan dibilang barisan sakit hati nanti kita ini. Enggak lah Bang. Insya Allah tidak ya. Gini yang perlu saya jelaskan kepada orang-orang ya, yang banyak yang belum tahu, terutama yang berenang di kolam itu. Saya itu kalau mau berkuasa Bang, Gai dulu udah bisa sebenarnya gitu. Terima kasih. Bung Dhani mengomentari fenomena Prabowo yang masuk kabinet Jokowi jadi Menhan, lalu kemudian prospek 2024 bagaimana? Kalau menurut saya, saya pernah ngomong di channel saya bahwa apa yang dilakukan Prabowo itu ada dua kalimat yang bisa dipilih. Yang satu itu adalah The Art of War atau The Art of Survival. Itu Time Will Result. Jadi apa yang dilakukan Prabowo sekarang ini itu adalah, ini kalimat saya ya, bukan kalimat Gerindra, bukan kalimat Prabowo, ini kalimat saya. Itu adalah The Art of War atau The Art of Survival. Antara dua itu. Oke. Dan waktu yang akan membuktikan. And time will tell. Time will reveal. Nanti kita lihat nanti di Pasca 2024. Oke. Ini analisisnya masih in between. Analisisnya masih in between. Tapi sebagai pendukung setia dan bahkan anggota Partai Gerindra, merasa kecewa nggak? Tiba-tiba yang tadinya The Little Soekarno menyebutkan The Little Soekarno ya? Begini, Bang. Ternyata masuk kolam juga gitu. Kalau kata saya begini. Itu tadi, kalau itu adalah The Art of War, buat saya semua sah-sah saja. Oke. Kan ini kan belum finish. Oke. Jadi yang saya ingin sampaikan ke viewernya Bang Refi Halun, untuk kepada orang-orang yang kecewa Prabowo ya, saya pastikan ini belum finish gitu. This is not over yet gitu. Dan sangat mungkin tiba-tiba di tengah jalan berubah. Ya itu tadi. Bukan hanya di 2024 ya? Ya itu tadi. Ini The Art of War atau The Art of Survival. Tapi begini, Bung Dhani ya, kita tahu bahwa 2024 usia Prabowo sudah tua sekali ya? Mungkin sudah hampir 70 ya? Dan kemudian kita tahu bahwa ada generasi muda yang sangat siap mentas ya? Kita sebutlah Anies Paswedan, ada Ganjar Pranowo, ada Ridwan Kamil, ada Hoviva, ada mungkin Agus Harimurti Jodhoyono juga, lebih matang juga. Ada pemimpin-pemimpin lainnya, bahkan ada Fadlizon, ada Fahri Hamzah, ada Ahmad Dhani dan lain sebagainya. Kita tidak kekurangan calon pemimpin ya? Tapi kok tiba-tiba... Mardigu Warwick nggak disebut? Mardigu Warwick juga ya? Nebek juga Refli Harun ya? Rokigrong. Rokigrong ya? Jadi sebenarnya kan banyak sekali bibit pemimpin bangsa. Kenapa kemudian kita masih berpikir mengenai Pak Prabowo yang, maaf kata nih ya, karena kan Ketua Umum Partai Gerimdra, sudah tiga kali kalah dalam pemilihan presiden secara langsung. Di dunia ini nggak ada orang yang kalah berkali-kali, lalu nyalon lagi untuk keempat kalinya. Ada kalau kata Fadlizon ada. Siapa gitu namanya? Iya, dia Fadlizon tuh referensi Amerika tahun berapa gitu, tahun 1800-an gitu-gitu. Ada juga Winston Churchill bang? Iya. Winston Churchill kan kalau kita belajar sejarah dia kan adalah politisi gagal tuh. Iya, tapi Winston Churchill kan dalam sistem pemerintahan parlementer. Parlementer kan tidak dibatasi masa jabatan, lalu kemudian pemilihannya kan pemilihan partai. Jadi otomatis gitu. Tapi yang saya pelajari dari Cipinang bang, di Cipinang kan juga banyak ahli-ahli politik. Hampir semua presiden yang usia muda itu adalah boneka. Jadi kalau Prabowo tuh menjadi presiden di usia tua, menurut saya ideal. Ideal tapi berangkali bergeraknya lamban. Nggak apa-apa selama dia punya menteri yang baik-baik ya, sementara dia punya menteri yang baik-baik yang jelas. Kalau kayak seperti Obama, menurut teman-teman saya di Cipinang itu juga boneka. Karena anak-anak muda selalu boneka. George Bush Jr. itu boneka. Yang presiden realnya kan Dick Cheney. Itu di Amerika ya? Iya, di Amerika. Ada contoh lah di tempat lain. Saya rasa sih Amerika kan menjadi acuan demokrasi. Jadi tua dan muda itu berapa tahun? Ya, menurut saya sih, menurut saya Ronald Reagan tua kan? 70 dia. Iya kan, Ronald Reagan 70. Menurut saya itu kan tua gitu. Jadi kalau 50-an masih muda? Masih muda, apalagi di bawah 50. Kemungkinan jadi boneka itu... Jadi kadang-kadang kita jangan... Bung Karno menjadi presiden kan 44 tahun. 44 tahun ya. Dia bonekanya Amerika kan kita nggak tahu. Oh nggak. Iya kan? Bonekanya kita nggak tahu juga ya kan? Kan kita juga nggak tahu sebenarnya kita benar-benar merdeka atau nggak tahun 45 itu sebenarnya. Kalau kita pelajari benar-benar merdeka dalam substansi yang sebenarnya atau nggak kan kita nggak tahu. Kata Bung Karno, kalau kita berpikir substansi merdeka, sampai kiamat tuh nggak pernah merdeka gitu. Maksudnya deklarasi kemerdekaan ya. Hati deklarasi independen. Itu kan perlu kita pelajari lagi. Apakah kita benar-benar merdeka dengan ikut campurnya Amerika ketika itu kan? Kalau nggak ada Amerika, kita juga kayaknya nggak merdeka deh bang. Tapi yang saya curious itu adalah ya, apa yang dicari seorang Ahmad Dhani di dalam berpolitik ya? Di usia yang tentu tidak lagi muda kan? Sebenarnya passion bang. Passion ya? Passion itu. Sebenarnya kalau passion dari dulu sebenarnya saya sudah punya passion karena... Jadi bukan jabatan, bukan posisi? Apapun gitu, apapun. Nggak usah harus menjabat juga kan? Sekarang kan saya juga nggak menjabat apa-apa. Tapi kegiatan saya kan bisa dibilang kegiatan politik gitu kan? Apapun itu kan? Yang saya maksud passion itu gini ya, ya saya bangun tidur, menghirup nafas, yang dipikirin ya politik terus gitu. Bukan musik lagi ya? Ya. Musik hobi? Musik sekarang jadi hobi. Ketika lulus SMA, passion saya musik. Makanya gara-gara passion yang bersangkutan ini politik, beliau menghubungin saya. Kalau nggak, saya nggak akan pernah kenal dengan Ahmad Dhani. Karena passionnya Revli kan di bidang politik dan hukum. Begitu bang, jadi gini. Kenapa saya dulu waktu di dewasa 19, waktu musik ya, saya punya passion di musik. Saya punya confidence untuk terjun ke dunia musik. Karena waktu itu ada yang namanya Ari Lasso, ada yang namanya Andra, gitarisanya, Erwin yang baru meninggal. Yang baru meninggal, pemain bus itu. Jadi, ada passion juga ada confidence. Tidak hanya diri saya, tapi juga teman-teman saya. Grup saya, kelompok saya. Nah sekarang pun juga gitu bang. Oke, ada passion, ada confidence, karena ada grup. Ada grup. Sekarang saya punya grup. Fadlizon, Fahri Hamzah, Roki Gerung. Itu saya anggap grup saya lah. Sekarang ada baru lagi, Revli Harun. Iya kan? Nah yang disebutkan itu sudah tamu Revli Harun semua itu. Fadlizon, Fahri Hamzah. Jadi kalau nggak ada grup, ya kita nggak confident bang. Artinya kita ternyata... Jangan-jangan dibilang barisan sakit hati nanti kita ini. Enggak lah bang. Insya Allah tidak ya. Gini, yang perlu saya jelaskan kepada orang-orang ya, yang banyak yang belum tahu, terutama yang berenang di kolam itu. Saya itu kalau mau berkuasa bang, Gai dulu udah bisa sebenarnya gitu. Oh iya, kalau pemusik terkenal seperti Ahmad Dhani kan gampang sekali masuk intervensi istana. Tahun 2013 saya udah diajak Taipan Besar duduk bersama Surya Paloh untuk masuk ke dalam Nasdem. Kalau seandainya saya okein itu ya saya sekarang udah kaya raya bang. Minimal saya pengimpor gula. Sekarang belum kaya raya? Kalau datang ke rumahnya ini kaya raya juga. Minimal udah import gula, minimal udah import solar. Nah, itu memang gak bisa kita lawan. Tapi itu kan tidak saya lakukan. Memang itu tadi, mungkin waktu tahun 2013 itu passion ada. Tapi grupnya belum ada. Saya gak yakin dengan grup-grup itu. Hampir semua partai besar udah ngelamar saya waktu itu. 2014 saya ditawarin sama Wira. Sudah pasti lah. Jadi biasanya partai itu akan menawari orang satu. Orang populer biasanya. Eh, enggak. Orang banyak duitnya dulu. Kedua orang populer. Ketiga baru orang cerdas. Keempat orang biasa. Jadi kalau orang populer dan banyak duitnya dan cerdas pula ya, nomor satu dia pasti ya. Ya, seperti sejarah kan mencatat. Saya kan dekat banget dengan PKB kan. Kalau mau kekuasaannya, saya tinggal lempel muhaiminanya, pasti dapet kekuasaan lah. Ya, kan? Tapi dengan... Tahun 2015 saya PBNU. Resmi saya PBNU. Tapi dengan masuk ke politik ini, tidak berusaha mempengaruhi temannya. Misalnya kelompok dewa gitu untuk ikut juga. Atau ini soal pribadi Ahmad Dhani aja ya. Ya, saya mempengaruhi soal pendidikan politik aja, Bang. Jadi kadang-kadang kayak saya sama Abang ini sebenarnya kita lebih concern kepada pendidikan politik. Bukan pendidikan untuk memilih partai-partai tertentu ya. Kita lebih ke pendidikan politik aja bagaimana. Jadi Gerindra nggak direkomendasikan ini? Tadi kan bukan memilih partai tertentu, tapi... Oh ya, sebenarnya dengan sendirinya. Oh, dengan sendirinya ya. Kenapa saya memilih Gerindra? Kan lama-lama orang juga curious juga. Kenapa sih kok Gerindra? Kenapa kok nggak masuk Golkar? Kenapa kok nggak masuk partai demokrasi Indonesia yang... The ruling party. The ruling party. Partai yang maha kuasa. Kenapa kok nggak masuk ke situ? Itu kan menjadi sebuah pertanyaan pasti bagi orang-orang yang berpikir sebenarnya. Kenapa saya nggak ke situ? comparat pada hari ini. Diima kasih.